Amel-Amelia sampai detik ini tidak membutuhkan validasi dari orang lain Tapi buat yang teman-teman yang udah ketemu secara langsung, secara fisikly ketemu dengan Amel-Amelia Itu yang membuat mereka tidak berhasil move on Apakah Amel-Amelia pernah mimpi almarhumah nikah, Dila? Pernah mimpi kan nikah nggak? Aku nggak tahu sih, cuma kalau aku pernah mimpi kan aku nggak bakal bilang sih Terus kayak nge-previsi gitu ya, jadi kayak aku nggak bakal bilang sekolah teman atau nggak Welcome back to my channel, di Vio Traveling kali ini Seperti biasa, saya Ilvo Tanjung bakal menghadirkan konten spesial Nika Ardila dan Amel-Amelia Di edisi spesial kali ini Saya akan memberikan tema yang sangat spesial Bahwa Nika Ardila dan Amel-Amelia tidak membutuhkan validasi dari banyak orang Seperti apa selengkapnya, saya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan Amel-Amelia Tentunya sesaat lagi, jangan kemana-mana Selamat datang di channel Vio Traveling Channel program hanya dua nama Nika Ardila dan Amel-Amelia Yang selalu menjadi tanda tanya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini Sobat Vio Traveling, hari ini saya akan menjawab berbagai pertanyaan dari para teman-teman dari Amel-Amelia dan juga Nika Ardila Yang sampai saat ini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya kumpulkan Dan kali ini saya akan menjawab satu persatu Pertanyaan pertama, kenapa sampai saat ini Amel-Amelia masih tetap dibahas? Kita tahu Amel-Amelia ditemukan pada tanggal 21 Juni 2021 Dan saat ini sudah di 2024 Hingga detik ini Amel-Amelia masih tetap ditundukkan oleh para Vio Traveling Sampai saat ini masih tetap menghadirkan konten Amel-Amelia dan Nika Ardila Kenapa sampai detik ini saya masih tetap membahas? Karena secara personal mungkin teman-teman yang belum pernah ketemu dengan Amel-Amelia belum dapat merasakannya Tapi buat teman-teman yang sudah ketemu secara langsung, secara fisik, ketemu dengan Amel-Amelia Itu yang membuat mereka tidak berhasil move on Saya bertemu dengan Amel-Amelia beberapa kali dan sangat akrab untuk ngobrol Baik itu dengan bunda, baik itu dengan Amel Di situ saya mengenal karakternya seorang Amel-Amelia Banyak persamaan dengan Almarumah Nika Ardila Dan banyak pertanyaan-pertanyaan saya secara pribadi pada Amel Yang hingga detik ini belum bisa dijawab Sampai detik ini saya belum menemukan jawaban apapun Bahkan ini masih menjadi misteri tentang Amel-Amelia dan Nika Ardila Dan itu terbukti Almarumah Nika Ardila masih tetap dibahas Begitu pula dengan Amel-Amelia Karena banyak kemiripan-kemiripan baik dari segi apapun Diluar dari konteks dia mirip atau tidak Tapi dari apa yang dia lakukan hampir menyerupai dengan sosok Almarumah Nika Ardila Ada pertanyaan berikutnya Apakah Amel-Amelia terkoneksi dengan Almarumah Nika Ardila? Ini yang mungkin tidak sebagian orang tahu Bahkan Amel-Amelia mencoba untuk menutupi dari banyak orang Namun ada beberapa hal yang saya ketahui bahwa sebenarnya Amel-Amelia adalah anak yang sangat spesial Amel-Amelia bisa berkomunikasi dengan tanda kutip Bukan hanya dengan Almarumah Nika Ardila Tapi dengan hal-hal yang berbau spiritual yang lainnya Bahkan dulu saya pernah ngobrol dengan bunda bahwa Amel-Amelia kebiasanya di rumah Ternyata memiliki kebiasaan yang aneh dan dulunya dia dari kecil bisa berkomunikasi dengan alam lain Saya yakin Almarumah Nika Ardila pun juga mungkin mencoba berkomunikasi dengan seorang Amel-Amelia Bahkan daripada itu banyak hal-hal yang selalu dipertanyakan oleh para fans kepada Amel-Amelia Contohnya apakah Amel-Amelia pernah mimpi Almarumah Nika Ardila? Dan Amel-Amelia menjawab Pernah namun dia tidak mungkin share ke siapapun tentang hal tersebut Saya menemukan jawaban ini di sebuah video yang berikut ini Kamu saksikan saja Sejatinya seorang Amel-Amelia sampai saat ini bahkan ada yang bilang Amel-Amelia adalah sosok yang biasa Tapi menurut kami, menurut saya secara pribadi Amel-Amelia adalah sosok yang sangat spesial Dia memiliki talenta yang sebenarnya itu bisa membuat karirnya akan lebih bagus Namun menurut pengamatan saya secara pribadi Amel-Amelia menutupi semuanya itu Amel-Amelia ada sesuatu hal yang ditutupi sampai detik ini Baik berhubungan dengan Almarumah Nika Ardila Dari gayanya pun sekarang Amel-Amelia mencoba untuk tidak sampai kebablasan Sampai mirip dengan Almarumah Nika Ardila Padahal sesuatu hal yang tidak disengaja dilakukan Amel Ternyata pernah dilakukan oleh Almarumah Nika Ardila Dan ini masih menjadi misteri Sampai detik ini Amel-Amelia tetap bungkam kalau kita menanyakan tentang dirinya dan Almarumah Nika Ardila Ada lagi yang menanyakan kepada saya secara personal Menanyakan apa sih yang Bang Ilfo ketahui tentang Amel-Amelia secara pribadi Yang aku ketahui pada saat itu aku masih ingat pada saat aku ngobrol dengan sosok seorang Amel Amel bisa mengetahui latar belakang atau masa lalu saya secara detail Tanpa saya beritahukan apapun Amel tahu apa yang terjadi dengan apa yang saya rasakan Apa yang saya alami tanpa saya beritahukan Amel menjelaskan secara detail Yang kedua Amel-Amelia dulunya sempat di depan saya berkomunikasi dengan sosok Yang spesial pada saat kami nongkrong di salah satu kafe di kawasan tempat Jakarta Selatan Dan itu membuat saya kaget Dan yang kedua Pernah kejadian Perkena kejadian kalau gak salah waktu pada saat Wifebri juga sempat kerasukan Dan pada saat itu Amel-Amelia juga melihatnya secara detail Amel-Amelia bahkan tidak takut sama sekali Dan keanian-keanian yang lain yang aku ketika pada saat kita ngebahas tentang Masa lalu Almarumah Nika Ardila Teman-teman Almarumah Nika Ardila Amel-Amelia bahkan Ada beberapa teman Nika Ardila yang dia kenal secara dekat Padahal Amel tidak kenal Contoh Amel-Amelia ketika pada saat itu kita perlihatkan fotonya Rano Karno Dan juga fotonya Katon Bagaskara Entah mengapa Amel-Amelia merasa sangat dekat dengan seorang Katon Bagaskara pada saat itu Sampai menanyakan kepada bunda ini siapa ya bun Kok aku kayaknya gak asing dan aku kayak kenal dekat Setelah itu akhirnya penasaran Saya semakin penasaran dan membongkar lah Riwayat tentang Katon Bagaskara dengan Almarumah Nika Ardila Dan ternyata benar jawabannya Nika Ardila dulunya adalah sosok yang dekat dengan Mas Katon Bagaskara Dan yang mengorbitkan Meli Guslow di Belantiga Musik Indonesia Nika Ardila yang merekomendasikan kepada Katon Dan saat itu Meli Guslow ditawarkan menjadi backing vokal dari Katon Bagaskara atau Club Project Disitulah awal karirnya Meli Guslow di Belantiga Musik Indonesia Dan ternyata Amel-Amelia begitu sangat pengen ketemu dengan sosok seorang Katon Itu yang menyebabkan kenapa Amel-Amelia pada saat beberapa waktu yang lalu Pengen liburan di Jogja dengan berharapan pengen ketemu dengan Mas Katon di Jogjakarta Karena saat ini beliau stay dan tinggal di Jogjakarta Sampai detik ini saya merasa bahwa sosok seorang Amel-Amelia adalah sosok pribadi yang masih misteri Yang belum bisa diungkapkan tapi ternyata sampai detik ini juga fans-fansnya Amel-Amelia masih tetap menantikan Saya berharap nantinya ketika saya ketemu dengan Amel-Amelia nanti kita kembali akan mengulang kembali Atau meng-cross-check kembali apa yang sebenarnya ditutupi oleh Amel Karena aku yakin Amel-Amelia akan hadir dengan versi terbarunya Walaupun masih menjadi pro dan kontra tentang kemiripannya dengan almarhumah Nika Ardila Tapi kesimpulannya adalah Amel-Amelia sampai detik ini tidak membutuhkan validasi dari orang lain Yang membuat dia mirip dengan almarhumah Nika Ardila Yang menyatakan Amel-Amelia mirip dengan almarhumah Nika Ardila itu adalah para fans dan juga orang banyak Dan itu sudah menjadi trending pada saat itu Bahkan Mami pada saat masa hidupnya menganggap Amel-Amelia putrinya yang terlahir kembali Itu yang menyebabkan Amel-Amelia sampai saat ini masih tetap dirindungkan Karena satu-satunya orang yang benar-benar bisa mengerti bahwa Amel-Amelia ini ada aura Nika Ardila Adalah orang-orang yang bisa memahami Amel-Amelia secara pribadi dan lebih dekat lagi Nantikan tayangan berikutnya yang pastinya saya akan tetap kupas misteri tentang Amel-Amelia dan almarhumah Nika Ardila Sampai kita menemukan jawabannya Saya Ilpo Tanjung pamit Terima kasih Sampai jumpa